Oh halo teman-teman semuanya Halo Kali ini aku main creators of the deep Karena aku mau menjawab beberapa Pertanyaan dari teman-teman Jadi kemarin tuh ada yang nanya-nanya gitu Di video aku Gimana cara Eh gimana cara Apa sih namanya Keterangan tentang semua skill gitu ya guys Jadi sekarang aku bakal Menerangkan Dan menjelaskan skill-skill ini Jadi skill ini semua gunanya Untuk keberhasilan kita Menangkap ikan-ikan besar Ataupun ikan monster gitu ya Nah yang pertama ini ada namanya Lak-lak itu adalah keberuntungan Jadi bagi kalian Kalau kalian Kalau aku ya menurutku Kenapa aku naikin lak aku lebih banyak Karena lak ini kan namanya tuh Keberuntungan gitu guys Jadi untuk hal-hal kecil pun Kalau memang beruntung ya beruntung aja gitu Jadi misalnya kita ngasal aja gitu Ngelempar pancing Eh tau-tau dapat monster kan Kita gak tau Namanya juga hoki ya kan Jadi ini penting banget guys Yang namanya luck ini Kalian upgrade ya temen-temen Nah untuk skill selanjutnya Itu namanya strange Strange ini adalah kekuatan Jadi ini tuh kekuatan pancing Dan tali pancing kalian Ini tuh juga berguna banget Kalau kalian nangkap monster Jangan sampai udah Udah tau ya Ini ikannya tuh pasti monster Karena kan barunya tuh gerak-gerak gitu Eh tau-tau putus atau patah gitu guys Pancingannya Waduh Nyesel banget gak sih Udah nunggu lama Pas udah muncul Tau-tau patah Dan putus Sebel banget guys Jadi kalian Jangan lupa di upgrade juga Skill yang strange ya guys ya Nah selanjutnya Aku bakal jelasin Reflex Jadi skill reflect ini Berguna buat kalian yang Suka Kayak gak sengaja gitu Kepencet ya guys Jadi misalnya Atau gak sengaja Telat mencet Atau kecepatan mencet Tapi tetep berhasil guys Nah ini dia gunanya Skill reflect ini Waktu kalian mancing ya Temen-temen Biar ikannya tetep bisa Kalian dapetin Gitu ya guys Nah guys Sekarang kita bakal bahas Tentang skill perception Jadi kalau kalian naikin skill perception nih Maksudnya tuh Waktu kalian mancing Pertama Kalian bakal Ambil dulu ikan Ya bayangan ikan Yang apa aja gitu Nah setelah dapet tuh ikannya Nanti bakal muncul Gelumbung-gelumbung putih gitu Di sekitaran tempat kalian mancing Dan setelah itu Kalian pindah Ke daerah dekat gelumbung itu guys Untuk bisa Menaikkan tingkat Mendapatkan Ikan besar gitu loh guys Ikan monster Ataupun ikan rare guys Jadi tuh kayak Kita bisa tau gitu loh Disitu Ada ikan yang rare gitu guys Kalau kita naikin skill perception Contohnya tuh Gelumbungnya kayak Di gambar ini ya Temen-temen Nah Kalian bisa lihat disini Nanti bakal ada Muncul titik-titik putih Kayak gini Setelah Kalian naikin skill perception Tapi caranya Harus mancing dulu Kayak biasa Satu kali gitu guys Terus Kalau gelumbung putih ini Udah muncul Kalian pindahin kapal kalian Di dekat gelumbung ini Jadi kapalnya tuh Di move gitu Kesitu Dan terus kalian mancing Temen-temen Ini bisa meningkatkan Kesempatan kalian Buat ngedapetin Ikan rare gitu guys Berarti di sekitar Situ Bakal ada ikan rare Gitu guys Itu kayak Memperbesar Daya pandang kita Gitu loh Biar tau Wow Disitu kayaknya Ada ikan-ikan rare Gitu loh guys Nah Buat skill terakhir Ini ada Karisma Jadi Kalau kalian Update skill Karisma ini Ini tuh gunanya Supaya Waktu kalian Ngelempar umpan Ikan-ikan rare Atau monster Gitu Bakal tertarik Untuk makan Pancingan kalian Atau makan umpan Kalian gitu guys Jadi Lebih meningkatkan Ketertarikan Ikan-ikan Ikan-ikan kalian Ketertarikan Ikan-ikan gitu Untuk mendekati Umpan kalian Gitu teman-teman Jadi ya Sebenernya semua Skill-skill ini tuh Fungsinya Bagus-bagus ya guys Jadi tergantung Kalian aja Mau upgrade Yang mana Gitu Terus Kalau kalian nanyain Menurut aku Apa aja skill Yang harus kita upgrade Dulu ya Teman-teman Yang kita utamain Kalau aku Aku udah pasti Upgrade luck guys Luck adalah Keberuntungan Jadi tuh Penting banget Gak sih Bisa-biasa Misalnya tuh Kita iseng-iseng Mancing Toto hoki gitu guys Waduh Itu seneng banget kan Jadi gak perlu Nunggu lama-lama Capek lagi ya kan Tiba-tiba Udah dapet aja itu Ikan monster Wah Keren banget Itu kan namanya Beruntung guys Satu lagi Yang aku rekomendasiin Buat di upgrade Yang banyak Kayak itu Strength Ataupun Kekuatan Pancingan Dan tali pancing Kalian gitu Teman-teman Karena untuk Menangkap ikan monster Pancingannya harus Kuat Biar gak patah Ya guys Kayak gitu Teman-teman Gimana menurut kalian Kalau kalian punya Pendapat berbeda ya Gak masalah Kalian bisa komen-komen Di video aku ya Teman-teman Oke deh guys Sudah dulu Video aku kali ini Jangan lupa like Subscribe Dan komen ya Bye-bye Bye-bye